Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Gimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Dhafri yang akhirnya akan membongkar semua rahasia tentang pernikahannya dengan Shiva Karena Dhafri tentunya tidak mau menyesal karena kehilangan Shiva untuk selama-lamanya Nah kira-kira bagaimana kronologi Dhafri akhirnya membongkar semuanya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya para penonton pun dibuat terkejut dengan scan antara Dhafri dan juga Oki Yang sangat fantastis ya kawan-kawan Ya tak tanggung-tanggung scan antara Dhafri dan juga Oki menarik banyak perhatian dari para penonton Tidak ada di trailer namun para penonton justru malah dibikin tercengah dengan aksi Dhafri dan juga Oki Saat mereka sedang beradu tinju ya kawan-kawan Tentunya bukan tanpa alasan Oki mengajak Dhafri untuk baku hantam Karena Oki sudah muak melihat bagaimana keegoisan Dhafri yang tidak berani Mengungkap rahasia pernikahan Dhafri dan juga Shiva Sehingga hal itu malah justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar Yaitu Dhafri akan menyakiti Alina sekaligus Shiva Oki merasa tidak terima ya kawan-kawan dengan perilaku dari Dhafri tersebut Di satu sisi Alina adalah sepupu Oki Di sisi lain Shiva adalah wanita yang sangat Oki cintai Jika Dhafri adalah laki-laki sejati Dhafri seharusnya berani mengakui bahwa dirinya dan juga Shiva sudah menikah Kecewa sudah pasti Alina pasti akan merasakan kekecewaan ketika Alina mengertahui bahwa Laki-laki yang sangat Alina cintai ternyata sudah menikah Namun menurut Oki itu lebih baik daripada Dhafri harus menyembunyikan semua ini Dan membuat Alina dan juga Shiva menderita Shiva juga setiap hari terus menangis karena menahan rasa sakit dalam hatinya Begitu juga Alina yang setiap hari selalu curiga kepada Dhafri Karena begitu signifikan perubahan sikap Dhafri Oke akhirnya menekan Dhafri untuk membongkar rahasia pernikahan Dhafri dan juga Shiva dalam waktu 48 jam Ya Mimin rasa 48 jam adalah waktu yang cukup bagi Dhafri untuk memberanikan diri mengungkapkan semuanya Seolah-olah mewakili isi hati para penonton Oke akhirnya meluapkan emosinya dan juga meluapkan perkataan-perkataan yang bisa membuat Dhafri semakin tertekan Dhafri tentunya tidak mau jika dirinya kehilangan Shiva ya kawan-kawan Karena untuk saat ini cinta Dhafri hanya untuk Shiva Oleh karena hal itu mau tidak mau Dhafri harus mengambil keputusan Dhafri harus mengambil langkah maju untuk mempertahankan hubungannya dengan Shiva Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Meski Dhafri tahu bahwa keputusannya ini akan menyakiti hati Alina Namun Dhafri juga harus melakukan hal ini Agar dirinya tidak kehilangan wanita yang sangat ia cintai Apalagi Dhafri mengetahui jika saat ini Shiva tinggal bersama dengan Oki Laki-laki yang begitu mencintai Shiva Dhafri pun sangat takut Jika nantinya lama-kelamaan Shiva akan berbalik dari Dhafri Karena Dhafri tidak ada kepastian Setelah Dhafri mengetahui bahwa Shiva tinggal bersama dengan Oki Dhafri pun merundingkan permasalahan ini kepada Kaliski dan juga Bu Indri Tentang tekanan dari Oki untuk membongkar rahasia pernikahan Dhafri dan juga Shiva dalam jangka waktu 48 jam atau 2 hari ya kawan-kawan Dalam 2 hari jika Dhafri tidak bisa memenuhi permintaan dari Oki Maka Dhafri akan kehilangan Shiva untuk selama-lamanya Dhafri tentunya tidak mau ya kawan-kawan Begitu juga dengan Bu Indri dan juga Pak Rizky Melihat Shiva meninggalkan Dhafri Baru 1 hari saja Dhafri sudah menangis seharian Apalagi jika nantinya Dhafri kehilangan Shiva hanya karena Dhafri tidak berani mengakui hubungannya dengan Shiva Pastinya Bu Indri pun tidak akan rela ya kawan-kawan Jika melihat anaknya akan menyesal seumur hidupnya Meskipun Dhafri akan menikah dengan Alina namun hal itu hanya akan menyakiti Dhafri dan juga Alina saja Dan pada akhirnya Bu Indri dan juga Pak Rizky pun mengikuti apa kata Dhafri Gimana mereka sudah siap untuk memberitahu semuanya tentang hubungan Dhafri dan juga Shiva Mereka sudah siap menanggung segala macam resiko yang akan mereka hadapi Jika Dhafri membongkar pernikahannya ya kawan-kawan Ya Meski Mereka juga sebenarnya sangat menyayangi Alina Namun ikatan pernikahan Dhafri dan juga Shiva jauh lebih kuat daripada ikatan pertunangan Dhafri dan juga Alina Bukan hanya itu saja Bu Indri juga sangat nyaman ketika dirinya berada di samping Shiva Sehingga Bu Indri pun akan mendukung Dhafri dengan penuh dalam pengungkapan rahasia pernikahan Dhafri dan juga Shiva Wah 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 sungguh sangat mengejutkan ya kawan-kawan episode sebelumnya Adikahan antara Dhafri dan juga Oki sungguh sangat diluar dugaan Biasanya sinetron ini menampilkan kesan yang elegan, halus Jikapun ada kejahatan itu tanpa adanya kekerasan ya kawan-kawan Namun kali ini benar-benar diluar ekspetasi para penonton Namun meskipun begitu Para penonton dibuat sangat bahagia dengan aksi dari Oki Yang akhirnya membuat Dhafri akan berani mengambil keputusan yang tepat Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam polom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Touch with Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh